Patahana Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan memenangkap pemilihan umum putaran kedua. Erdoğan mengungguli pesaingnya Kemal Kalecdaroglu. Menurut Dewan Pemilihan Tinggi Turki, dalam penghitungan suara tidak resmi, Erdoğan memperoleh suara 52,16 persen, sementara Kalecdaroglu hanya 47,84 persen suara. Kemenangan tersebut menjadikan Erdoğan sebagai Presiden Turki untuk periode ketiga secara beruntun. Saat kemenangan Erdoğan tiba, warga Turki tampak bergerak menuju ke Istana Kepresidenan di Ankara untuk menunggu pidato perayaannya. Pemilu Turki berlangsung panas sebab Erdoğan berulang kali menyebutkan lawannya didukung oleh teroris karena dukungan yang ditawarkan oleh Partai Utama ProKurdi. Sementara Kalecdaroglu mengakhiri kampanye dengan menyebut Erdoğan sebagai pengecut. Dalam komentar pertamanya, setelah hampir dipastikan kalah pemilu, Kalecdaroglu mengatakan dirinya akan melanjutkan perjuangan untuk demokrasi. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.